Jangan sampai kita anggap perayaan maulid itu perayaan biasa Jangan anggap perayaan maulid itu adalah perayaan yang biasa dan tidak ada kedudukan di sisi Allah Bagaimana mungkin perayaan maulidur rasul menjadi biasa Kalaulah yang dilahirkan di dalamnya adalah orang yang luar biasa Sehingga orang-orang yang menghadiri acara maulid pun adalah orang-orang yang istimewa Sebagaimana orang-orang yang menghadiri kelahiran Nabi Muhammad Tidak sembarang manusia Akan tetapi Allah ambil dari wanita-wanita mulia dan bidadari yang ada di dalam syurga Sehingga Habib Ali Habsi mengatakan Yang menghadiri kelahiran Nabi Muhammad adalah Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah Bersamanya mereka berdua Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah Ada di sana bidadari-bidadari yang disiapkan Allah Dari karenanya sering belum sampaikan orang yang menghadiri maulid itu bukan orang biasa Tapi orang istimewa Dipilih kehadirannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan anugerah dan karunia yang Allah berikan Bagi orang yang mentaklimkan kekasihnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Kemudian Allah pilih dari kalangan yang hadir mereka yang munsyidin Yang mempergunakan nisannya untuk mengagumkan Nabi Muhammad Sebagaiman Ali Imam Syekh Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Di dalam maulidnya mengatakan Ya Allah saya punya risan ini Tolong gunakan untuk memuji Nabi Muhammad dan menolong agama Nabi Muhammad Kemudian para pemukul terbangnya Mereka orang-orang pilihan Begitu juga yang mencurahkan tenaganya Apalagi yang mencurahkan hartanya Untuk konsumsi di malam-malam tersebut Itu adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Dia mendapatkan bahagian terbesar Terima kasih